Halo balik lagi sama gua Billy kali ini kita mau bahas tentang sesuatu yang menjadi corenya channel ini komputer di depan gua ini ada laptop ini ROG udah kelihatan lah ya Asus ROG nah kita mau unboxing ini barang oke nah disini ada Hero Edition oke so kita mulai unboxing aja ada kulisnya ROG strip lambang ROG nya kita keluarin dulu oke di dalamnya ada tas nah ada apa-apa lagi ya buka sampingnya oke so dari pembelian ini laptop kita udah langsung dikasih backpacknya backpack Apoji ya lumayanlah backpacknya begini kita langsung ke main event ya Republik Oke mah oke jadi ini adalah ROG ROG strip Hero 3 G531 GU pasti kalian yang udah mau ikuti ROG udah tahu itu bro itu kan laptop lama udah berapa tahun yoi bener banget tapi itu ntar kita bahas nanti jadi yang penting sekarang kita mau unboxing ini dulu keren ya kalau ROG ini dusnya memang sudah didesain juga jadi dia kalau dibuka ini ada yang langsung nyambung gini langsung begitu dibuka dia ngedorong bagian tengah si laptopnya untuk naik ke atas jadi dia laptopnya langsung keluar gitu hingga gampang diambil mantep sih dia desain tempatnya memikirkan detail dari dusnya kita keluarin dulu laptopnya kita keluarin dulu laptopnya taruh ke samping nah ini di tengah ini ada ini dus yang disini dulu disini disini kosong ya kayaknya untuk yang kasta lebih tinggi mungkin disini ada dapat sesuatu ini kan kasta menengah lah oke yang kirinya kabel power kabel power dan kebuka udah ini adaptor adaptor 230 Watt ini yang simpen aja dalam nah berikutnya yang tengah kita buka kita buka isinya nah ini merupakan keystone keystone ini merah warnanya kalau buat yang strict hero ada satu lagi yang strict scar itu strict scar itu yang oranye jadi basically keystone ini sebenarnya tujuannya buat nge-save profile dari armory crate kita dan dia sendiri bisa dipakai buat jadi kalau dicolokin itu nge-load profile kita dan ngebuka hidden storage nya gitu lah yang diambil dari hard disk utamanya drive C nya sih sebenernya cuma dia kayak bikin hidden storage lah kalau kita taruh barang tanpa key ini tetep hidden gak bisa keliatan nah apalagi ini udah kosong ini gaming notebook oh manual manual masih udah lah ya nah ini untuk setup keystone nya ini shadow drive disebutnya nah ini kan juga garansi dan buku produknya lah oke udah kita masukin aja kita simpen lagi oke sudah kita simpen lagi balik ini sekalian plastiknya kita buka dulu kita turunin inilah ROG ASUS ROG STRIK HERO 3 so kita mulai dari IO port nya ya kita lihat dulu bagian depannya ini disini ada agak ber kaca-kaca juga untuk mematuhkan cahaya kan ini logo ROG nya ini ntar dia bisa nyala-nyala RGB juga biasa terus dia pakai pattern-pattern yang ya beginilah apa ya sebutnya brush metal kayaknya atau apa gitu nah dia dipakai garis kaya pembelah ini buat ngebelah ini disini ini begini dari segininya dan ini karena ini mengikuti yang ngedesainnya itu dari BMW jadi dia ngedesain khusus buat ROG-ROG line up nya terbaru-terbaru saat ini pertama kali dibuat nah jadi ini pantat ini buat lubang udara nya ya di bawah juga ada lubang udara lagi ini juga lubang udara nah disini juga RGB tuh mengelilingi ini buat disco lampu disco so kita mulai dari IO port nya dulu oke nah yang sini ini tempat buat keystone di sebelah kanan gak ada apa-apa lagi bersih memang buat gamer itu biasanya seperti itu bersih sebelah kanannya lebih cocok lah karena karena tangan kita kan bisa pakai mouse kalau gak kidal sih pakai mouse di kanan gitu kan semua serba sebelah kanan ya jadi kalau gak ada apa-apanya colokan disini tuh bisa membebaskan tangan kita untuk bergerak menggunakan mouse oke IO port IO port di belakang ini jadi ini ada lubang pembuangan yang panasnya disini ada konektor RJ45 buat ethernet lalu ada HDMI 2.0b full size terus ada type-c yang sudah support display port type-c ini USB type-c 3.2 gen 2 terus disini ada ada buat power cordnya oke kita ke sebelah kirinya dia ada USB type-A USB type-A 3.2 gen 2 dan ada combo audio jack 3.5 nah terus ini ada speaker ada di kanan kiri nembaknya ke samping ya dua speaker dengan smart M teknologi ini gak bisa dianggap reme juga karena memang menghasilkan suara yang gak kaleng-kaleng untuk ukuran laptop ini suara yang dihasilkan bener-bener wow karena dari segi bassnya dia kedengeran dari segi detailnya juga cukup kedengeran treblenya bagus dan untuk suara midnya jadi kalau suara orang ngomongnya segala juga jelas melalui speaker ini ini sebagai contohnya kita tes dengerin aja terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke next oke di depan juga gak ada apa-apa kita buka oke laptop ini bisa dibuka dengan satu tangan kekinian banget tern nah jadi ini si keystone ini dipasangnya yang buluang ini ya ini magnet jadi nah langsung masuk ya laptop ini gak bisa dibilang enteng juga ya jadi untuk laptop yang mempunyai tenaga besar dia juga ada efek sapinya yaitu beratnya yang lumayan juga laptop ini sendiri punya berat dikurang lebih 2,5 kg belum termasuk charger 2,5 2,4 2,5 gitu lah oke so berikutnya kita langsung nyalain aja ini laptop oke sebelum ngomongin yang jerwannya kita yang keliatan dulu jadi laptop ini ini menggunakan layar dengan IPS level IPS level yang besarnya 15,6 inch dan dia memiliki refresh rate 144Hz dan 3ms response time di layarnya ini yang bisa kita lihat ini dia tidak disertakan webcam itu bisa dibilang nilai plus atau minus juga sih karena awalnya laptop ini dibuat itu belum pandemi gak tau ya jadi ini laptop tahun 2019 sebelum pandemi memang untuk gamer content creator itu webcam gak terlalu perlu gamer sih lebih tepatnya itu gak terlalu memerlukan webcam karena game memang gak terlalu pakai webcam ya nah makanya di laptop yang mungkin dikhususkan untuk gamer ini yang kelihatan juga dari numpad nya udah di highlight WASD nya ini memang tujuan untuk gamer punya jadi dia tidak menyertakan webcam walaupun masih menyertakan microphone dan untuk color nya sendiri jujurnya gue gak tau color gamutnya ini berapa besar tapi yang pasti kalau misalnya dipakai untuk desain dipakai untuk nge-game content creator itu warnanya sih udah enak banget dan keterangannya cukup lah cukup terang untuk digunakan baik di dalam maupun di luar ruangan tapi jangan dihantemin langsung sama cahaya matahari ya bakalan masih tetap kesulitan juga oke segitu dulu untuk bagian unboxing nya karena durasi juga ini udah cukup panjang ya kayaknya jadi kita lanjut ngobrolin jeruan laptop ini di part 2 nanti oke sampai ketemu to be continued di part 2 nanti bye bye ciao